Hai guys, selamat datang kembali di video saya, this is Dedy Gaming, and you are Chimi on Youtube Hey guys, sekarang saya akan bermain dengan Gators lagi ya, di Gators ini lagi ada event baru guys Sebenernya ini event sudah dari kemarin, tapi saya baru buat videonya Jika kita lihat di card director itu ada karakter baru, yaitu Gatot Kaca ya Skill pertamanya dia itu adalah ketika membangun 3 buildings, maka kesempatan 30% itu ke start Dan pada saat kita ke start itu, maka 50% itu kita bisa mengambil alih area secara random di satu line Wah berarti ini lumayan bagus ya guys skillnya Oke lalu skill keduanya itu ada ketika meroll dice, maka change 55% itu konstruk 1 tambahan building ketika melewati area ku Dan ketika melewati atau bertemu opponents yang berada di 3 blocks di depan area Maka 55% itu memindahkan paksa mereka untuk ke area kita Dan area kitanya itu misalkan kalau misalkan bukan landmark itu tidak bisa diambil alih ya guys Oke jadi itu skill pertama dan keduanya di Gatot Kaca ini Dan kita lihat sekarang cara dapetin card dia itu gimana Oke jadi cara dapetin Gatot Kaca ini adalah dengan mengumpulkan ini ya guys Question mark, yang mana itu ada yang yellow, red, lalu ada yang blue Dan satu lagi itu kita harus punya Gatot Kaca Wings, ini material yang A+, oke Dan selain itu kita juga bisa dapetin card-card GG ya guys di event ini Berarti ini event yang wajib banget diikutin sih guys Kita bisa dapet Dark Sophie, lalu Dark Fernandi guys, lalu ada Duo Yona, lalu ada S Plus Cupid juga Wow, lalu ada S Plus Sarver Odin, dua Sakura ini Zong nih Lalu ada Karasu, ada Fernandi on the Beach Dan paling terakhir itu kita bisa dapet S Plus Duo Yona Dan cara untuk dapetin card material yang tadi itu adalah dengan cara membeli Gatot Kaca Special Card Pack Nanti kita bisa dapet question mark yang warna-warni itu tadi Dan ada yang material yang A+, nya Oke mungkin disini gue akan beli sebanyak 3 kali aja ya guys Yang 200 smoke, yang menggunakan 200 diamond ini Oke, langsung aja kita buy Card Pack pertama, kita dapetnya apa aja nih Dan kita itu dapet question mark Wow, banyak nih, yang merah dan biru Oke, draw again Draw kedua, kita dapetnya apa? Kita lihat Wow, kita dapet Cupid nih Kita bisa dapet Cupid, lalu kita bisa dapet yang ini Yang bunga itu apa ya? Oke, nanti kita lihat Dan Karasu ini Kayak Karasu, tapi gue udah punya ya Dan draw again Card Pack ketiga nih guys Kita lihat, kita dapet apa Dan kita dapet Wow, question marknya banyak Oke Dan karena tadi kita beli album yang plus 5 itu Kita dapet yang plus 1 nya gratis Dari admin atau GM Dan kita dapet apa nih? Yang blue Dan kita dapet yang mana nih? Yang red ya guys Dan satu lagi itu kita dapet apa ya? Kira-kira Kita dapet yang itu Yang, wow, yang yellow nya Oke, nice Kita udah punya Berarti tinggal yang gatet kaca A+, ya guys Yang kita kurang Oke, coba sekarang kita buka yang ini aja Premium Card Pack plus 30 Biasanya sih gue ngebuka Suka dapet material event guys Dari Premium Card ini Tapi gak tau juga Cuman kalau Gihoki aja guys Bisa dapet Oke, gak ada Dan gue masih ada lagi Premium Card Pack yang plus 30 Oke, kita buka Semoga aja dapet Tapi kayaknya sih gak mungkin Jarang guys dapet ya Oke Dan Iya, kita gak dapet ya guys Dan untuk di event card ini Kita udah bisa dapet Dark Fernandia guys Lalu bisa dapet S plus Cupit Dan kita juga bisa dapet S plus Karasu Tapi sebelum gue Meng-exchange card ini Mungkin gue akan melakukan combination dulu Dari yang Question Mark Blue Atau yang Red ya guys Siapa tau kita bisa dapet Gatot Kaca A+, Tapi kalau enggak nanti kita exchange aja Untuk dapetin S plus yang lain Gapapa Oh ya guys, tadi udah gue encanin-encanin Beberapa card materialnya Yaitu ada yang Blue dan Red ya Oke, langsung aja kita combine Dari yang Blue dulu Semoga aja kita dapetnya Pokoknya yang terbaik aja deh Kita combine menggunakan 50 ribu Dapetnya itu Apa nih? Wow, dapetnya Yona Hairband Kita bisa dapet S plus Yona Tapi gue gak ngarep Bisa dapet dia sih Dan sekarang yang Rednya guys Kita combine Dapet apa Dan kita lihat Wah, dapetnya Sakura Trap nih guys Oke, gak apa-apa Oke, jadi disini Gue masih belum bisa Untuk dapetin Gatot Kaca ya guys Tapi disini gue dapet Banyak card Gigi nih guys Yaitu ada Dark Fernandi ya Di event kemarin gue belum punya Dan S plus Cupit Gue juga Event kemarin Belum sempet dapet guys Lumayan nih Bisa dapet dia Dan 2 Sakura Karasu Dan 2 Yona Oke Langsung aja Sekarang kita exchange-exchangein Dari yang Dark Fernandi dulu Nice banget Dan S plus Cupit Kita ambil aja Dan 2 Sakura Ini kurang bagus ya guys Sebenernya Tapi kita ambil aja Sayang kalo gak di exchange-in guys Dan dapet S plus Karasu Bagus tapi udah gue punya Dan 2 Sakura-nya Oke Dan sekarang kita exchange-exchangein ini Kalo misalnya kita receive reward itu Materialnya gak bakal hilang ya guys Oke Kita terima lagi Yang ini kita terima Kita terima lagi Nice Dan uang kita jadi 500 Oke Oke karena disini berhubung Diamond Point Gue udah max 10.000 Diamond Point Maka gue akan membeli ini Transcendent Treasure Box Banyak 4 kali ya guys Kita langsung habisin aja Diamond Point-nya Pembelian pertama Semoga dapet dice control Wah gak dapet ya guys Oke gak apa-apa Dan yang kedua Dapet apa nih Wah yang ini lagi Gak ada dice control-nya guys Yang ketiga Dapet apa nih Oke Ayo dong yang terakhir Ada dice control-nya Plus 4 Wow Dapet dice control guys Yang ini Yang bertambah 2% Oke nice Nice banget Yes Lumayan ya guys Dan oke mungkin videonya Di event Gatot Kaca Sampai sini dulu aja I'm sorry ya guys Gue masih belum bisa Untuk dapetin Gatot Kaca Lumayan banyak sih guys Ada sekitar 5 atau 4 tadi Kalian yang ikutin event ini Gimana udah dapet Gatot Kaca Belum Comment di bawah ya Dan menurut kalian ability dari Gatot Kaca ini Gimana Lumayan bagus atau enggak Oke Mungkin videonya sampai sini dulu aja Oke guys Thank you for watching this video Guys like it Don't forget to like Comment dan subscribe Dan pastinya jangan lupa subscribe Bagi-bagi-bagi guys Oke bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax